Kebupaten Sarulangun memiliki potensi besar dalam suasemada pangan di bidang pertanian seperti beras. Saat ini Kebupaten Sarulangun memiliki lebih kurang 5.000 hektare sawah yang siap tanam, yang terbentang hampir di setiap kecamatan. Menurut Kepala Dinas Teketahanan Pangan Sarulangun, Dulmuin, dengan luasan tersebut seharusnya Sarulangun sudah bisa memproduksi beras dengan label dan ciri daerah untuk masuk ke pasaran. Namun hal ini tidak mampu terrealisasi. Dulmuin mengatakan kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah dan para kelompok tani dalam mengelola serta melakukan koordinasi membuat beras asal Sarulangun hanya berputar di kawasan pertanian tidak bisa dipasarkan. Padahal kualitas beras yang dihasilkan cukup baik. Tapi kalau diusahakan benar-benar ke depannya bisa Sarulangun ini suasemada. Dari segi pemasarannya pun sekarang ini belum terkoordinir dengan baik. Belum ada kerjasama antara kelompok, belum ada istilahnya itu kemasan-kemasan. Surya Abadi, Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV